Memiliki anggota keluarga yang berprofesi di dunia hiburan merupakan sebuah keuntungan tersendiri. Betapa tidak, tak sedikit selebritis yang jadi naik daun karena kehadiran orang tua atau saudara kandung yang lebih dulu terjun ke dunia selebritis. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang, like, komen, dan share. Selamat menonton! Selain bisa lebih dikenal oleh masyarakat, gaya hidup artis yang glamor dan bergelimang harta tampaknya menjadi daya tarik tersendiri oleh sebagian orang. Namun dibalik itu semua konsekuensi yang harus dihadapi seorang artis juga tidak boleh dianggap remeh. Mau tak mau, kehidupan pribadi seorang artis tentunya akan terus menjadi sorotan publik. Belum lagi jika terjadi suatu hal yang dianggap negatif, maka pemberitaan dan komentar jahat bisa datang dengan sangat cepat. Tak jarang, hal tersebut juga membuat banyak artis yang kariernya mendadak redup. Entah karena tak sanggup menghadapi komentar atau hujatan netizen, atau karena kalah bersaing dengan para artis pendatang baru. Oleh sebab itu, sejumlah kembaran artis ini pada akhirnya memutuskan untuk merintis karier di luar dunia hiburan. Siapa saja mereka. 1. Olivia Jensen dan Sabrina Jensen Aktris Olivia Jensen ternyata memiliki seorang kembaran yang bernama Sabrina Jensen. Saudara kembar yang memiliki wajah yang sama-sama cantik ini lahir pada tanggal 11 April tahun 1993. Mereka hanya lahir dengan selisih waktu hanya 17 menit, meski tak kalah cantik dari Olivia. Sabrina ternyata memilih jalan yang berbeda. Dirinya ternyata lebih memilih untuk tidak jadi artis seperti saudaranya. Sabrina sendiri telah menikah pada tahun 2018 lalu dengan seorang pria yang bernama Bintang Iwono. Sedangkan Olivia sudah menikah lebih dulu di usia yang lebih muda. Hingga kini, hanya Olivia yang serius menggeluti profesi di dunia hiburan. 2. Niki Tirta dan Lanovia Tirta Jajah Siapa yang sangka, kalau artis tampan Niki Tirta ternyata memiliki kembaran yang berbeda gender. Saudara kembar Niki Tirta adalah seorang wanita yang bernama Lanovia Tirta Jajah. Berbeda dengan Niki yang sudah banyak membintangi judul sinetron atau FTV. Lanovia justru memilih tinggal di Australia dan sudah berkeluarga. Yang satu ganteng, yang satunya juga cantik. 3. Lina Nose dan Abi Krishna Lina Nose adalah artis yang sudah cukup lama terjun di dunia hiburan. Dia kerap tampil di berbagai acara televisi, entah sebagai presenter atau sebagai pengisi acara komedi. Tak banyak yang tahu, komedian cantik ini ternyata memiliki seorang saudara kembar laki-laki. Saudara kembar Rina Nose tersebut bernama Abi Krishna. Kalau Rina Nose mantap terjun ke dunia hiburan, maka Abi Krishna lebih memilih menjadi manajernya. Kini Abi Krishna berprofesi sebagai manajer dari Rina Nose. Meski tidak menjadi artis, peran Abi lebih untuk mendukung karir Rina Nose di dunia hiburan tanah air. Pada saat Rina Nose diterpama salah karena melepas hijab misalnya, Abi Krishna pun menjadi orang yang terdepan membela saudari kembarnya. Kala itu, Abi terlihat membela Rina Nose melalui sebuah unggahan di Instagram pribadinya. 4. Ivan Seventeen dan Ridan Fajarsyah Ivan Seventeen juga memiliki saudara kembar yang tidak terjun ke dunia hiburan. Namanya adalah Ridan Fajarsyah. Sekilas, wajah mereka terlihat sangat mirip dan hampir tak bisa dibedakan. Meski sang kembaran tidak menjadi selebritis atau penyanyi seperti Ivan, namun dia menikahi seorang pesinetron yang bernama Sintia Wijaya. 5. Seto Mulyadi dan Kresno Mulyadi Seto Mulyadi atau Akrab dipanggil Kak Seto ternyata memiliki seorang kembaran yang bernama Kresno Mulyadi. Satu yang unik, keduanya juga memiliki perawakan yang tak jauh berbeda. Baik Kak Seto atau kembarannya, sama-sama memiliki gaya rambut belah samping yang mirip. Selain itu, kesamaan dari keduanya adalah bidang profesi yang digeluti. Tak beda jauh dengan Kak Seto, Kresno Mulyadi juga bekerja di bidang yang berkaitan dengan anak-anak, yaitu sebagai prikyater anak. Keduanya patut dijadikan panutan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!